Sehingga di sejumlah kelurahan di Jakarta menolak para pemudik yang akan kembali jika tak menyertakan surat bebas COVID-19. Dan penolakan ini dilakukan dengan cara memasang sepanduk di jalur masuk kampung masing-masing wilayah. Pengurus RW5 bersama warga Kelurahan Tanjung Durian Utara memasang sepanduk imbawan dan penolakan terhadap para pendatang maupun warganya yang selesai mudik jika tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 ataupun menolak dilakukan rapid test antigen. Warga terpaksa memasang sepanduk lantaran tidak mau wilayahnya terpapar COVID-19. Kapolsek Tanjung Durian, Kompol Rosana Albertina Labobar mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan terhadap para pendatang maupun warga yang baru saja selesai mudik. Selain melakukan pendataan, pihaknya juga mengimbau kepada pengurus RT dan RW agar menolak ataupun melaporkan jika ada pendatang atau warga yang baru selesai mudik tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dan tidak bersedia dilakukan rapid test antigen. Sesuai dengan perintah pimpinan kepada kami, itu untuk mendata seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah hukum kami yang melaksanakan mudik dan untuk mendata kembali mereka mudik, sehingga pada saat mereka kembali nanti kita sudah mengantensipasi apa yang harusnya kita lakukan. Tak hanya di Tanjung Durian, warga sawah besar Jakarta Pusat juga menolak keras para pemudik yang akan balik ke wilayahnya jika tak menyertai surat keterangan bebas COVID-19. Warganya pun beramai-ramai memasang spanduk berisi imbauan di sejumlah titik. Selain harus menyertakan surat bebas COVID-19, para pemudik juga diminta oleh warga setempat agar menjalankan isolasi mandiri sesuai dengan waktu yang ditentukan petugas kesehatan setempat. Dinal Aydin, maaf-i'gin, 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 saya mewakili warga Karanganyar Kartini belakang tanpa sebesar mengimbau kepada seluruh warga pendatang yang dari kampung kedatang ke Karanganyar Kartini, khususnya harap memiliki, mempunyai profes kesehatan. Balik dari kampung mau masuk ke Jakarta, itu di stage wave dan isolasi mandiri. Kita sudah capek benar dengan COVID-19 ini. Jangan sampai ada yang tertulang. Pendataan warga yang kembali dari mudik akan dilakukan oleh pihak kelurahan, berkoordinasi dengan petugas Satgas COVID-19 Kejamatan Sawabesar. Wiputan, CNN Indonesia.